Halo Sobat Tani, berjumpa lagi bersama saya Nisa dan saya Nisya. Nah Sobat Tani, kita ini lagi ada di suatu wilayah yang pemandangannya begitu indah banget bisa dilihat di sini nih. Walaupun jalanannya itu curam, tapi udara di sini itu benar-benar sejuk banget ya Kak Nisya? Iya benar banget. Nah kita ini baru sampai di IP2TP Gunung Putri. Gimana sih keseruannya? Pastikan terus ya. Wah nah ini kita udah sampai nih kan Nisa. Kita foto-foto dulu yuk. Ayo. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Baik Pak Pak, boleh nggak Pak kita diajak keliling untuk melihat perbenihannya ada di sini? Oh boleh silahkan ikut saya. Oh baik Pak. Nah adik-adik, kebun IP2TP Gunung Putri ini merupakan kebun sumber benih Arabica Sigara Rutan dengan ketinggian 1600 mdpl. Karena kopi Arabica ini harus ditanam di ketinggian di atas 1000. Jadi untuk kebun IP2TP Gunung Putri ini untuk jenis kopi Arabica sangat cocok gitu. Dan untuk bisa menjaga kualitas untuk benihnya, adik-adik bisa lihat sejauh mata memandang di sini tanaman yang ada di IP2TP Gunung Putri ini paritasnya kebanyakan kopi Arabica. Nah Pak, ini kan tanahnya kayaknya luas banget ya Pak. Ini sekitar berapa hektare ya Pak luasnya? Oh ini kebun IP2TP Gunung Putri ini, luas arealnya itu 6,7 hektare gitu Pak. Wah, selain luas tanahnya juga di sini itu kan udaranya sejuk ya Pak. Iya, iya. Kalau boleh tahu ini ada di ketinggian berapa ya Pak? Ini kita ini ada di ketinggian 1600 mdpl dari permukaan laut. Nah Pak, dari ketinggian ini tuh kita cocoknya di sini tanaman apa sih? Untuk ketinggian 1000 ke atas diharuskan atau yang bagus untuk ditanamnya itu terutama kalau di sini ya IP2TP Gunung Putri ini paritasnya itu kopi sama ente. Nah Pak, dari tadi kita udah lihat semua tanaman-tanaman yang ada di sini apalagi tadi buah kopinya itu sangat merah-merah sekali ya Pak, sangat subur sekali. Saya mau tahu gimana sih cara merawatnya di sini? Kalau merawatnya di sini, kami di sini mendapatkan standar perkebunan untuk menjaga kualitas sum kopi benih itu agar maksudnya bagus ya. Hingga nanti saat panen dan dibawa ke BPSI tanaman industri dan penyegar bisa terjaga dengan bagus ya. Nah Pak, tadi setelah kita jalan-jalan di perbelian, ini sekarang kan ada biji kopi yang hitam sama yang putih. Kira-kira Bapak pilih jelasin enggak Pak, bedanya itu apa? Nah, bedanya yang putih ini kopi yang udah di-huller dan sudah diproses, kalau yang ini namanya ini kopi binturung. Jadi ini kopi yang fermentasi yang dari BPSI tanaman industri dan penyegar itu, namanya kopi binturung. Yang ini udah nunggu sampai kering. Kalau misalkan yang hitam? Yang hitam, kalau yang hitam yang ini, ini prosesnya proses natural. Jadi proses natural ini dari petik yang merah, terus disimpan sampai kering, sampai bisa di-huller. Itu namanya proses natural. Nah, Sobat Tani, gimana keseruan kita tadi udah keliling-keliling di P2TP Gunung Putri? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di edisi edukasi perkebunan selanjutnya. Hatur Lohon! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.